Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Idio Kelvin Dari jurusan Business Law Binus saya akan membagikan pengalaman saya Internship di PT Bank Mandiri Presero TBK Khususnya pada Legal Group Bank Mandiri Pada internship di Legal Group Bank Mandiri Saya disinkan dan disuruh berkeliling Dan mempelajari pada 7 departemen Dalam Legal Group Bank Mandiri Pertama pada Legal Research and Development Department Yang khususnya bertugas untuk membuat riset dan kajian Yang bisa dijadikan bahan pembekalan Untuk teman-teman legal officer Pergiatan yang saya lakukan adalah Mempelajari dan membahas materi mengenai surat kuasa Dan menganalisa putusan MK No. 91 Tahun 2020 Yang membahas mengenai Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja yang ternyata Dalam pembentukannya tidak sesuai dengan Asal-asal pembentukan peraturan perundang-undangan Yang kedua pada Legal Advice Department Yang khususnya bertugas untuk memberikan kajian juridis Dan memberikan pendapat atau alternatif solusi hukum Atas permasalahan yang timbul dalam kegiatan operasional bank Kegiatan yang saya lakukan adalah Mempelajari dan membahas mengenai subjek hukum Yang bersehak dan kewajiban hukum Dan mengikuti meeting terkait memberikan pendapat atau alternatif solusi hukum Atas permasalahan yang timbul dalam kegiatan operasional bank Atas permintaan non-kerja Dengan permasalahan keamanan dalam proses verifikasi Dan proses transaksi dengan menggunakan OTP Yang ketiga pada business asset litigation Yang khususnya bertugas untuk menangani perkara-perkara litigasi non-pidana Yang sedang dialami oleh bank mandiri Termasuk tapi tidak terbatas pada perkara perdata Dengan tuntutan dengan teologi data 10 miliar Kegiatan yang saya lakukan adalah Membuat jurisprudensi yang terkait dengan perbankan Serta membuat surat kuasa Dan datang ke pengadilan negeri Jakarta Pusat Terkait dengan permohonan perdamaian Yang diajukan debitur kepada para kreditur Yang keempat pada legal policy and procedure department Yang khususnya bertugas untuk melakukan review Terhadap ketentuan-ketentuan dalam internal bank Baik baru maupun revisi Dalam hal ini internal bank terkait produk, jasa Maupun aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh bank itu sendiri Kegiatan yang saya lakukan adalah Mempelajari serta berdiskusi mengenai Permasalahan objek agunan Yang terdapat di dalam undang-undang hak tanggungan Dan undang-undang fidusia Yang kelima pada wall share credit and console department Yang khususnya bertugas untuk memberikan sebuah advice Memberikan pendapat Atau memberikan solusi hukum Di sana tertulis terhadap masalah-masalah Yang berkaitan dengan perkreditan Khususnya pada segmen wall share Kegiatan yang saya lakukan adalah Menganalisa sebuah lata analisa kredit Sudah dibuat oleh unit bisnis Dan mengikuti rapat dalam pembahasan Lata analisa kredit tersebut dengan unit kerja tersebut Yang keenam pada bisnis crime litigation department Yang khususnya bertugas untuk menangani dan memberikan advokasi hukum Terkait perkara-perkara pidana Yang terjadi di bank mandiri Maupun yang berhubungan dengan bank mandiri Kegiatan yang saya lakukan adalah Mempelajari materi mengenai rahasia bank Dan menganalisa permintaan penyidik Yaitu kepolisian Untuk membuka rekening nasabah yang disangkakan Dan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang Yang terakhir yang ketujuh Pada loan workout and crime litigation department Yang khususnya bertugas untuk mendampingi Dari sisi hukum special asset management Satu, dua, dan tiga Yang bermula dari front end to back end Begiatan yang saya lakukan adalah Mempelajari dan berdiskusi materi mengenai Wall sale recovery credit Serta datang langsung ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat Untuk menaakan rapat kreditur pertama Terkait dengan PKPU Kepayelita Demikian penjelasan Pengalaman saya selama 4 bulan Internship pada PT Bank Mandiri Persyarat BK Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.